Sebuah video detik-detik mencekam baku tembak antara personil TNI dan anggota KKB yang menyerang pos koramil distrik Hitadipa beredar di media sosial. Insiden tersebut diketahui terjadi di Kabupaten Intanjaya, Papua pada minggu 11 Oktober 2020. Tak hanya baku tembak, warga sipil juga digunakan KKB untuk tameng hidup, sehingga menyusahkan anggota TNI dalam melakukan perlawanan. Kepala Penerangan Kogab Wilham III Kolonel Surya Setawa menjelaskan bahwa serangan tersebut terjadi sekirap pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ia juga membenarkan bahwa memang ada masyarakat sipil yang harus tunduk pada KKB dengan menjadi tameng hidup. Kelompok bersenjata itu lantas berusaha agar personil TNI menembak masyarakat. Melihat situasi tersebut, personil TNI kemudian hanya memberikan tembakan peringatan tanpa membidik sasaran. Harapannya, masyarakat yang berada di bawah tekanan langsung menjauh dari lokasi, sehingga terlihat jelas mana KKB dan mana masyarakat. Surya Setawa menjelaskan bahwa tembak itu terjadi hampir 2 jam lamanya, sampai akhirnya pukul 15 lebih 30, tidak ada lagi suara tembakan dari KKB yang ada di ketinggian Kampung Palamai. Kami sampaikan bahwa situasi di Sugapa maupun Hitadipa masih cukup rawan, karena tadi siang masih terjadi tembak-penembak di Hitadipa, dan belum lama ini terjadi penembakan di belakang kantor Polsek Sugapa. Aktivitas kami terus berjalan, pemeriksaan saksi-saksi terus berjalan, dan kami mengejar waktu, mudah-mudahan sampai malam ini kami bisa memaksimalkan target yang sudah ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!